Anak pang diduga aniaya warga Kemiling karena uang 5.000 rupiah. Riki Sianggi Wijaya berusia 31 tahun, warga Jalan Walet Kemiling Bandar Lampung, diduga menjadi korban penganiayaan. Ia dianiaya sejumlah anak pang di Taman Gajah, Enggal pada Jumat 8 Oktober 2021, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Korban menuturkan penganiayaan tersebut bermula saat ia dan istri sedang membeli minuman ringan di area tersebut. Tak lama kemudian datang sejumlah anak pang menghampiri korban. Mereka meminta uang senilai 5.000 rupiah kepada korban. Korban yang enggan memberikan uang tersebut terus dipaksa oleh pelaku. Riki memperkirakan pelaku yang berjumlah 10 orang itu melakukan penganiayaan menggunakan alat seperti rantai dan besi. Korban tak habis pikir, meski situasi sekitar ramai, namun tak ada satupun yang menolongnya. Sementara istri korban hanya bisa teriak minta tolong. Riki menjelaskan bahwa saat kejadian ramai pedagang, mereka hanya melihat dan sama sekali tidak ada yang membantu sampai dirinya tergeletak di jalan. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolresta Bandar Lampung. Laporan korban sudah teregistrasi dengan bukti laporan. Korban berharap aparat kepolisian segera menangkap para pelaku. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana membenarkan laporan tersebut. Menurut Devi, saat ini pihaknya sedang menyelidiki pelaku yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Devi menambahkan, pihaknya juga masih meminta keterangan korban maupun saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian. Devi mengatakan akan didalami lagi apakah ada motif lain sehingga terjadi penganiayaan tersebut. Terima kasih telah menonton!